Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ada modul Hai LG ini kelihatan IC switching-nya str pecah Hai ditentunya modul ini mati total Hai dalam video kali ini saya akan mencoba untuk memperbaiki modul ini dengan cara yang tidak biasa kalau cara yang biasa ini saya buat lubang di belakangnya ini saya cutter Hai nah kali ini Hai kami mencoba melakukan Hai perbaikan penggantian komponen dengan tidak membuka casing belakangnya kita akan coba dari sisi depan sini nah bagaimana caranya simak videonya sampai akhir jadi yang pertama kita buka dulu lapisan silikonya pada bagian kiri-kanan komponen yang akan kita lepas Oh iya sebelumnya Hai perlu diketahui Hai perbaikan seperti ini yaitu dari sisi atas seperti ini hanya berlaku untuk Hai jenis PCB double layer Hai kalau yang single layer tidak memungkinkan harus dari belakangnya Hai kita buka dulu menggunakan obeng min kecil atau tespen hati-hati saat mencongkel lapisan silikon agar tidak mengenai komponen-komponen di sekitar kiri-kanannya yang lain Hai nah kadang-kadang kalau Hai kurang hati-hati mengenai komponen yang lainnya sehingga bisa merusak komponen yang lainnya Hai 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 nah kurang lebih seperti ini Hai kita akan mengganti ini IC switching str-659 H ya sama disini ada air over current protektornya Hai satu setengah Ohm dua ini akan kita ganti Hai nah sekarang bagaimana cara menggantinya Hai yang pertama kita siapkan alatnya yang pertama pasti solter Hai gunakan solter dengan mata tip yang lancip kecil seperti ini Hai alat yang kedua adalah ini dia Hai tang potong jadi komponen yang akan kita ganti ini kita potong saja kakinya kita rusak baru nanti kita ambil satu persatu kaki komponen yang tersolder pada PCB menggunakan pinset nah kita siapkan cepet seperti ini oke langsung saja kita eksekusi kemudian untuk IC nya kita hancurkan saja karena memang sudah rusak nah kurang lebih seperti ini terbelah kita pecah-pecah saja sehingga tersisa pada kaki masing-masing pin oke kalau sudah tersisa kita tinggal pin-pin nya saja kita gunakan solder sedikit timah atau tenol dan pinset kita berikan timah dulu pada pin kaki komponen yang terpisah kemudian kita gunakan pinset untuk menariknya nah seperti ini ini pin kaki-kaki IC lakukan pada semua pin yang tadi terpotong nah ini kaki-kakinya sudah tercabut semua sekarang sekarang membersihkan sisa timah pada lubang pin komponen tentu saja kita akan menggunakan sedotan timah atau ekstraktor ini sudah dibersihkan timahnya dari lubang pin tapi masih tersisa sisa 1,2,3,3 pin yang tidak tidak dapat bersih secara sempurna sisa timahnya nah bagaimana caranya caranya adalah nanti pada pin yang masih ada sisa timahnya itu kaki komponennya kita potong jadi nanti kita tempel pada bagian sini menggunakan timah makanya cara ini hanya berlaku untuk tipe PCB double layer ini saya potong pada kaki saya pendekkan pada kaki yang masih terdapat timah pada lubang kita akan pasangkan semua kaki dari komponen sudah saya sudah terpasang komponennya kita coba menyalakan Alhamdulillah berhasil ada error PE saya belum pasangkan water levelnya saya coba pasangkan water level kita cek fungsi touchscreennya oke semuanya normal penggantian IC switching berhasil dengan cara khusus ya cara tidak seperti yang biasanya sehingga ini rapi bagian belakangnya masih utuh baik untuk cara ini bisa dilakukan untuk sahabat yang telah terbiasa menggunakan solder karena kita harus mengetahui tingkat kepanasan suatu solder untuk yang masih belajar mungkin harus menyesuaikan dulu tingkat kepanasan solder sekian video kali ini semoga memberikan manfaat terima kasih telah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati